Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak restuasa Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat Amin Sebelum belajar Ingat pesan ibu ya 4M Yang pertama adalah Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak Dan yang keempat adalah Menghindari kerumunan Ada pun materi kita hari ini Yaitu kebersihan lingkungan Menyusun kata menjadi sebuah kalimat Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran Mengetahui ciri-ciri lingkungan bersih Dan mengetahui cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat Sebelum belajar Alangkah baiknya Kita berdoa Supaya Segera sesuatunya dipermudah Baik di rumah Maupun di sekolah Kita Pasti ingin memiliki lingkungan yang bersih Apa sih lingkungan yang bersih? Lingkungan bersih adalah Lingkungan yang tidak menyebabkan penyakit pada orang di sekitarnya Nah Ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat itu Apa aja sih? Yang pertama Memiliki udara yang bersih Yang kedua Memiliki tempat sampah yang cukup dan pastinya tersusun rapi Yang ketiga adalah Memiliki saluran air yang mengalir dengan baik Dan yang keempat adalah Ada banyak tumbuhan di sekitar lingkungan rumah maupun sekolah Lingkungan rumah tetap bersih dan juga tertata rapi Harus dijaga dengan baik Bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap bersih? Cara menjaga lingkungan agar tetap bersih Yang pertama Selalu dijaga kebersihannya Yang kedua Membuang sampah pada tempatnya Yang ketiga Buatlah piket di rumah dengan anggota keluarga Dan yang keempat Bersihkan selokan di sekitar rumah Yang kelima Tidak merusak tanaman di sekitar rumah maupun di lingkungan sekolah Setelah kita belajar tentang lingkungan yang bersih Kali ini kita akan belajar Cara menyusun kata menjadi sebuah kalimat Berikut ini adalah susunan kalimat yang masih berantakan Kita susun sama-sama yuk Supaya menjadi sebuah kalimat yang betul Setelah disusun Nah maka jawabannya adalah Biun makan malam bersama keluarga Ada pun contoh lain yaitu Di dapur membantu Dina ibu Susunan kalimat yang benar adalah Dina membantu ibu di dapur Bagaimana? Mudah bukan? Ada pun tugas tematik 2D Subtema 1 Pembelajaran 5 dan 6 adalah Sebagai berikut Terima kasih Bu Lala ucapkan Kepada anak-anak bu Lala Yang senantiasa menonton video bu Lala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada anak-anak bu Lala